dan dia akan berhadapan dengan Giganotosaurus yang skin Salardel Wasco, kalau ini kayak Godzilla sih guys, yang ini kayak Godzilla sih, wow oke teman-teman kita langsung lanjutkan saja ke part selanjutnya untuk Dino Park di Northwest USA teman-teman karena gue lihat ada beberapa pekerjaan yang mungkin memang seharusnya kita langsung gercep teman-teman ya, setelah kita buat kemarin area lagun, dan juga kemarin kita sudah memasukkan beberapa dinosaurus air ya teman-teman, diantaranya ini ada Tylosaurus yang lagi santai-santai saja ya guys ya, terlihat aktivitasnya juga baik-baik saja dengan Arkelon, walaupun mereka lagi berbagi area teman-teman tapi mereka hidup damai teman-teman disini, Arkelonnya juga my god lihat, look guys ya tidak ada pertikaian di lagun ini ya dan gue senang banget lihatnya apalagi lihat Arkelon yang lagi berenang-berenang gini teman-teman uh beautiful creator beautiful dinosaurus teman-teman wah wah, lihat mereka berenang bersama-sama teman-teman sangat damai ya sangat damai sangat tenang dan ya ini bikin kebun binatang kita itu semakin ramah pengunjung guys ya kalau seperti ini oke jadi di part kali ini rencananya teman-teman gue akan mengerjakan beberapa area ya yang pertama kita bakalan coba ngebuat kandang carnivore di area sebelah sini teman-teman selain itu juga kemarin gue nanya di area sini bagusnya dibuatin apa nih teman-teman katanya bang kalau bisa buatin kandang giganotosaurus oh, kenapa nih your park rating drop by 3% oke tidak masalah 3% itu tuh tidak berpengaruh apa-apa guys ya oke uh ada dinosaurus yang mati nih guys oke seperti yang gue bilang kemarin ya ini kalau stratomimus di generasi pertama udah mati kemungkinan generasi yang menjadi apa grupnya itu bakalan mati juga setelahnya teman-teman sepertinya mungkin kita bakalan harus nge-refill lagi dan juga mungkin kita bisa ngemasukin dinosaurus herbivore juga teman-teman tapi disini herbivore kita itu cuma ada 3 ya teman-teman jadi kalau kalian yang bilang bang masukin yang sauropot yang leher panjang itu gak bisa guys karena disini dibatasi cuman 3 herbivore kalau carnivore itu lebih banyak variasinya oke disini kita langsung coba nge-sintesis nge-reset dulu teman-temannya karena kita mau ngirim lagi anti-saintis kita untuk mencari fosil ornitomimus dinosaurus nah ini homosephale 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 dan untuk yang carnivore disini mungkin kita bisa nge-reset dulu setelah nyari homosephale ya teman-teman disini ada arko arko acrocanthosaurus dan juga carcar carcarodontosaurus dan juga ini ada albertosaurus sama megalosaurus untuk yang giga di oke giga disini ya guys ya tapi kita harus rilis 3 dinosaurus dengan straight yang strong untuk ngebukanya mungkin bisa sih guys tapi sebelum itu ada pekerjaan yang mau gue kerjain juga teman-teman diantaranya yang area sini katanya bang itu area depannya masih kosong tuh bang coba dibuat satu area kandang nah kebetulan kemarin kita kan sudah pernah coba eksperimen dinosaurus teman-teman ya jadi mungkin gue bakalan coba ngebuat kandang dinosaurus kecil teman-teman karena ini kan area entrance segitu kan jadi mungkin jadi lebih bagus kalau misalkan kita bikin kandang khusus dinosaurus kecil-kecil karena kemarin itu kan si segisaurus terbantai ya guys ya ya untuk menebus rasa bersalah kita bakalan coba masukin si segisaurusnya disini aja teman-teman lumayan kan ini bakalan jadi spot yang bagus baru masuk langsung disuguhi dinosaurus oke pertama kita bakalan bikin area airnya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk area kandangnya ini kurang lebih seperti ini dan sudah jadi cuman mungkin disini dari segi power kayaknya kita kurang teman-teman karena disini kita cuman mengandalkan backup generator jadi kayaknya jadi kayaknya gue mau tambah distribusi power disini oke mungkin distribusi powernya kita taruhnya disebelah sini or disini mungkin oh disini bisa ternyata nah oke kita masukin segisaurusnya teman-teman ke dalam enclosure depan sini kayaknya ini bakalan naikin rating juga ya teman-teman karena kan ini nambah apple juga dan di area pintu masuk pun sama oh disini belum terhubung guys nah ini pathnya harus terhubung nih lalu kemudian kita kasih dekorasi juga pohon-pohon yang banyak disini oh kayaknya kita perlu toilet deh teman-teman kita perlu tambahan toilet lagi di sebelah sini no tiren konseret oh tabrakan sama ini guys ya tiren oke sebelah sini mungkin ya toilet disini tuh bagus padahal kalau kita jadiin kayak area playground gitu teman-teman cuman sayangnya karena keterbatasan dekorasi ya jadi gak bisa kita kita buatin area ini teman-teman padahal ini bagus untuk area playground mungkin atau kita kasih dekorasi lain mungkin kayak kosil dinosaurus yang berjejer disini ini ada dinosaurus skeleton jadi mantap guys ya di area sini kasih jadi ini bakalan jadi taman juga sih oke nice jadi disini gak kosong dan disini ada taman walaupun ya taman dengan rupa yang seadanya gini guys atau mungkin bisa kita kasih pet agar bisa dilalui oke jadilah taman di area depan sini teman-teman sekaligus mungkin kasih batu-batu juga kali ya oke gue rasa untuk area situ sudah cukup sekarang bagian kandang segisaurusnya juga kita akan kasih batu-batuan juga biar makin cakep gak kelihatan kosong juga teman-teman oke gue rasa ini udah cukup kita coba cek dulu untuk segisaurus oke dia missing pasir kita kasih environment nya dulu teman-teman kayaknya dia cuman perlu pasir doang ya oke dan kita kasih juga daging nah untuk daging mungkin kita taruh di depan gallery view teman-teman nice oke ini dia guys segisaurus comfortnya sudah 100% dan kita sudah memberikan environmental need yang dia perlukan teman-teman dan semuanya sudah terpenuhi dan tercukupi gue rasa ini cukup wow it's good oh no lagi-lagi supply listrik disini guys kita kekurangan supply listrik sepertinya untuk selanjutnya teman-teman kita itu perlu meningkatkan lagi skill-skill scientist kita teman-teman karena semakin kesini sepertinya skill yang dibutuhkan untuk membuka dinosaurus-dinosaurus ini semakin tinggi jadi kemungkinan kita bakalan coba ngeriset dulu untuk improvement skill yang ada disini ini kita bakalan reset dulu teman-teman 2 juta nah disini kebetulan kita tadi mau nyari homolocephal teman-teman dan kebetulan disini juga ada velocity raptor fosil jadi sekalian guys ya oke kita langsung kirim 3 scientist dan mereka langsung nyari ke mongolia guys untuk fosil velocity raptor dan homolocephal buka teman-teman kita langsung saja naikin skill-skill staff kita oke oh lagi pada oh ini bisa ini bisa kita naikin untuk skill logistik oh my god oh my god gajinya naik drastis guys 30 ribu jadi 37 ribu mungkin kita naikin skill welfare-nya aja dulu deh welfare-nya kita tingkatin oke terus ini lagi kita training kita naikin skill welfare-nya juga mungkin oke oke kayaknya ini cukup teman-teman sekarang coba kita lihat dulu apakah kita bisa melakukan reset oke pisky force sama fence ini udah bisa kita coba reset satu-satu teman-teman kita manfaatin saja mumpung bisa melakukan reset oke kasihan mbak Kolev kali ini aja ya gue minta kamu kerja sedikit lebih ekstra guys maafkan kita lihat kembali fosil yang dibawa disini ada mineral terus disini ada velocity raptor homolecephal disini kita bakalan pecahin saja untuk ininya oh ini 8 45 oke nice kita bakalan langsung saja pecahin fosil-fosilnya teman-teman untuk diekstrak ini ada saintis kita juga yang perlu istirahat oke terjadi badai teman-teman jadi shelter semua kita bakalan buka ini juga disini kita ada wait apakah ini dinosaurus kah yang lagi no kenapa dia guys dracorexnya kena hipotermia guys kedinginan no no saking dingin ya oh my god oke disable by storm kayaknya semuanya disable ya guys gara-gara ini badai ini ada yang bisa beroperasi di dalam badai semuanya gak bisa disini juga supply listrik juga habis kita refill dulu oke kita cek dulu kerusakan apa yang terjadi disini ada backup generator yang kosong kita isi dulu nih teman-teman habis soalnya isinya dan ada dinosaurus kita yang oke dia kena hipotermia guys dia kedinginan ya kita kirim dulu vet untuk ngecek apakah dia perlu di tranquil guys dan juga disini ada yang kena crossbite oh my god kalau gak salah frostbite itu membeku dan bisa menyebabkan kematian juga oke kita bakalan kasih tranquil guys berarti memang dia harus dikirim ke ini harus dikirim ke paleomedical sama juga sama yang ini harus dikirim juga ke paleomedical nodra korex nya kena hipotermi guys oke ini si dracorex nya kita kirim ke paleomedical ya teman-teman karena dia lagi sakit karena kena hipotermi nya cuman yang frostbite ini di hererasaurus sementara kita bios dulu teman-teman untuk berapa 8 menit ya atau kita bangunin aja deh kita bangunin aja kasihan dia no ada yang mati guys matria kantosaurus no dia mati karena udah tua alright sudah pada mati semua karena mungkin udah waktunya oke kita cek dulu disini homolecephal belum berarti kita harus ngirim lagi seintas oke berarti tadi kita mulai dari sini dulu teman-teman kita mau buka yang ini akrokantosaurus sama karkarodontosaurus langsung saja kita reset oke kemudian setelahnya baru bisa mungkin buka tiranosaurus rex tapi mungkin kita bakalan buka ini dulu ya teman-teman karena disini giganotosaurus sama alosaurus sudah ready menunggu cuman kita perlu satu ekor lagi untuk dinosaurus yang threadnya strong disini berarti kita akan coba masukkan lagi metriakantosaurus www yang sebelah sini ini kan tinggal satu ekor nih teman-teman ya tinggal satu ekor metriakantosaurus metriakantosaurus itu dia ratingnya 510 seratosaurus 200 oh lebih tinggi ini ya berarti metriakantosaurus saja teman-teman kita modifikasi genetik dulu kita naikin oke long liftnya belum bisa dinaikin juga toleran oke long lift oke stop baiklah teman-teman homolosifal genomnya sudah ready ini walaupun 50% tapi bakalan kita tetap sintesis jadi disini kita akan masukin lagi untuk si homolosifal kita cek dulu untuk minimum populasi dalam satu kandang itu tujuh ya teman-teman jadi langsung kita bakalan masukin homolosifal 1234567 pas banget tujuh langsung guys kita sintesis dan menginkubasinya teman-teman homolosifal no oh my god oh no 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 tererasaurus mulai kabur guys no dia ostoga ini jempol semuanya keluar guys no wuh kena wuh kena hantam guys waduh kacau 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 semua hererasaurus kabur ini ada pemberontakan guys hererasaurus ngeberontak nih guys cepat 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 capture team langsung amankan ranger pagar cepat dibenerin lah ribet banget lagian oh my god harus gercep ya guys ya gak bisa dibiarin kayak gitu harus gercep harus gercep harus gercep harus cepat mengambil keputusan wah ada yang di luar oke ini ada satu lagi di luar panik gue guys panik panik sumpah panik dan harus cepat seperti itu ya kita harus mengambil langkah guys kalau gak gak bakalan selamat ke munjung kita kandangnya langsung kita langsung kita ganti teman-temannya ini pake fence yang level 4 biar lebih kokoh lebih kuat dan lebih safety aduh ya astaga oke guys homo homolocephal sudah ready langsung guys kita kirim ke kandang herbivore dan akan bergabung bersama dracorex dan juga dratomimus akhirnya guys kita punya homolocephal dinosaurus lucu yang kecil ini no lucu banget dia guys dia kayak paci sih cuman di kepalanya dia gak begitu bulat kayak paci gitu guys agak flat gitu lucu banget guys hi homolocephal ini pertama kalinya gue liat homolocephal 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 ih geren banget guys alright ya guys kita melewatkan 320 ribu bonus ah terlambat ya gue gak fokus sih tadi gue gak fokus guys ya gara-gara heredasaurus pada keluar dan ternyata lagi-lagi heredasaurus lagi-lagi heredasaurus ya nah oke harusnya kita udah bisa claim bonus kita guys disini no belum kah oh guys akhirnya lumayan kita claim kontrak komplit ya teman-teman 1.500.000 dolar lumayan oke sekarang teman-teman karena kita mau masukin giganotosaurus jadi kebetulan juga disini metriakan tosaurus yang sudah 100% jadi kita bakalan modifikasi genetik untuk mencari trade strong teman-teman karena kurang satu ekor lagi jadi disini kita akan naikin jadi 50% untuk trade strong ya teman-teman dan untuk lambung ya ini ini nafsu makannya kita akan bikin netral oke langsung saja kita sintesis genetik teman-teman bang kenapa gak masukin si serat mantosaurus teman-teman ini karena serat osaurus nya ini untuk epilnya itu 200 200 saja guys ketimbang metriakantosaurus ini 510 jauh lebih tinggi ya untuk epilnya jadi ini bagus mungkin sambil nunggu proses sintesisnya si metriakantosaurus teman-teman kita coba ngirim dulu untuk scientist-scientist kita nyari fosil teman-teman ini kita bisa nyari fosil karkarodontosaurus dulu atau mungkin di satunya itu ada acrokantosaurus acrokanto itu di sebentar dimana ya lokasi karka sebentar di nah ini acrokantosaurus coba kita cek dulu teman-teman epil dari kedua dinosaurus ini mana yang lebih tinggi jadi yang lebih tinggi itu yang kita prioritaskan teman-teman nah disini untuk yang acrokantosaurus itu 1016 epil coba kita cek yang karkarodontosaurus disini 930 teman-teman lebih tinggi yang acrokanto jadi kita bakalan cari fosilnya acrokanto saja teman-teman nah nanti setelah itu baru kita nyari fosilnya si giganotosaurus jadi kita fokusnya kali ini acrokantosaurus sama giganotosaurus jadi lahan kiri dan lahan kanan ini guys oke disini untuk yang metriakantosaurus sudah selesai teman-teman kita cek dulu untuk nah proses sintesisnya si metriakantosaurus sudah selesai kita cek dulu telurnya teman-teman oke disini kita ada redstrong yang kita perlukan teman-teman dan satunya ini nocturnal oke kita bakalan tetap inkubasi di dua-duanya tapi kita cuman perlu satu trade aja teman-teman dinosaurus dengan threadstrong nah ini udah cukup untuk ngebuka reward giganotosaurus oke terpaksa misis sah ini waduh 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 oke kita rilis kembali metriakantosaurusnya teman-teman wih akhirnya kita masukin lagi metriakantosaurus ya lagi-lagi kita lupa modifikasi kin dan patternnya teman-teman nah gue pengen lihat pattern yang lain tapi yaudahlah udah terlanjur guys kita buka dulu pintu yang sebelah sini oke open the gate please oke kita direct control kita arahkan dulu untuk metriakantosaurus terus oke kesana-kesana kita arahkan ya teman-teman kita pake sand kita pake flood ya buat ngarakin kenapa dia bete ya gak bisa diarahin wait-wait gue baru liat ini dinosaurus gak bisa diarahin kayak gini guys kalian pernah ngalamin kayak gini juga gak dia gak mau dong biasanya kan kalau dinosaurus yang lain nurut-nurut aja nih kok ini gak mau guys dan itu ada tanda apa tuh tanda bete kan ya tanda bete dia guys baru kali ini gue dicuekin sama dinosaurus dong guys baru kali ini dinonya gak mau oke akhirnya masuk juga kita tutup kembali pintunya guys lihat guys lihat guys hasil dari ekspedisi akrokantosaurus wow kita dapat no dapat emas dong gold gold ini kita dapat aquatic mamalia fosil auto kaya gak tuh ya terima kasih akrokantosaurus membawa berkas sekali guys oke langsung guys kita sekalian ekstrak saja untuk akrokantosaurus no 6 oke 5 akrokanto oke ini 42% guys nice wow oke teman-teman gigan otosaurus ini ada di Argentina kita akan kirim scientist langsung nyari fosilnya teman-teman wih jadi udah lengkap sekarang ya teman-teman kita sudah punya akrokantosaurus genom dengan tingkat genomnya itu berapa nih akrokantosaurus itu 57% teman-teman dan disini masih ada ember satu lagi kita bakalan ekstrak lagi dan kita bakalan tetap terus ngirim scientist kita teman-teman untuk menyempurnakan genomnya gigan otosaurus sama akrokantosaurus wih mantep ternyata disini perlu tambahan amenity teman-teman tapi disini yang merchandise ya teman-teman jadi kita kasih merchandise wih dengan segala oke untuk produk tipenya disini coba kita lihat oh fosil ammonit mantep guys kali-sekali kita kasih yang berbeda dong oke disini modulernya digital ordering terus fosil display dan juga kita kasih fotobot oke mantep income 30 ribu profit 17 ribu oke kita lihat income kita berapa nih 473 ribu mantep sekali guys oke jadi ini yang kita dapatkan dari hasil ekspedisi akrokantosaurus teman-teman disini gue naikin untuk extraction slot biar makin banyak yang kita bisa ekstrak jadi disini ada giganotosaurus juga terus akrokantosaurus dan masih ada satu slot disini juga ada mineral dinosaurus footprint dan juga ada amphibian fosil oke nice guys ya dengan ini kita jadi makin cepat untuk proses extraction fosilnya oke guys dan sembari menunggu proses ekspedisi berjalan teman-teman disini kita bakalan langsung saja buat enclosure giganotosaurus dan akrokantosaurus teman-teman dan semoga pas kandangnya selesai mereka juga sudah ready 100% genomnya teman-teman oke jadi disini kita bakalan langsung aja mulai dan kita bakalan bikin di kiri dan kanan oke let's build guys selamat selamat menikmati 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 alright selamat menikmati 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 tradenya lihat guys agresif long-lived laris peti toke kosmetik salar delhuasko mantep sangat-sangat gigi nih guys kita perlu istirahatkan Mrs. Lee sih Mrs. Lee nya ini lagi capek banget kasihan dia guys dia perlu istirahat Oke istirahat dulu ya dan proses inkubasi dan situs lagi jalan guys Hai yang kalau kita lihat ya jalan-jalan di sini wih sudah semakin indah saja ini guys dan penambahan dan area baru dan beberapa gallery view yang di sebelah sini ini makin bikin area sini jadi makin cakep Coba kita coba dulu ya masuk kita lihat Oh my god tidak kelihatan guys ini seperti yang kalian kasih tahu nih Bang kalau bisa pohon-pohonnya itu jangan ngalangin itu dong jangan ngalangin gallery view nya kasihan nggak bisa lihat dinosaurusnya Iya juga sih kayak gini nih blank guys nggak ada view apa-apa Oke kita akan set up dulu deh teman-teman nah kebetulan kita sudah ada akrokanto environmental neednya kita akan sesuaikan lagi nah kita hilangin dulu pohon-pohonnya teman-teman Hai eh pohon-pohonnya sudah kita hilangkan kita ganti dengan forest 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 jadi forestnya ini di pinggir-pinggir aja guys supaya enggak menghalangin gallery view yang ada Hai 33 persen 34 persen Hai 41 42 Open Space sudah cukup ya Open Space sudah cukup 41 persen dia perlu berapa persen sih Hai dia perlu banyak hutan guys 45 persen ini belum water area kita kasih area air water sudah cukup cuman lima persen doang kita kasih pray hai 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 95 persen guys tapi sebenarnya masih belum cukup cukup nih karena forestnya masih kurang dia mungkin kita kasih forest yang cukup lebat di sini oke guys 96 persen harusnya ini sudah 100 persen sih dengan mungkin sedikit air nice 100 persen guys sudah terpenuhi semua dan kita akhirnya punya akrokantosaurus guys Oke disini akrokantosaurus untuk eranya dia di early kretesius teman-teman dan family karko karkarodontosauridae akrokantosaurus untuk tingginya 4,8 meter dan beratnya itu juton wuh panjangnya 12 meter carnivore life rey teman-teman akrokantosaurus was officially discover in 1950 by Jay Willis Stoffel and when Langston Junior in Atoka county Oklahoma teman-teman jadi ini dia diketemukan tahun 1950 di Atoka county Oklahoma wuh mantep Oh ini Ranger pos yang ini kita sign dulu terus at capture team dan vet unit semua berarti vet unitnya dari sini dong guys all right ini juga vet unit dan sekarang guys kita tunggu proses giganotosaurus ya dan weh tadi kayaknya gua lupa kasih ini deh modifikasi genetik untuk skinnya giganotosaurus 2022 guys kita coba siapkan juga giganotosaurus 2022 tapi di sini untuk skin colornya kita coba Oh skin color 2022 nih Oke ini yang di Jurassic World Dominion Oke ini mantep nih Oke teman-teman dan ini dia giganotosaurus yang baru saja selesai disintesis akhirnya guys akhirnya uh welcome home giganotosaurus uh guys lihat skinnya gila keren banget cuy uh kaki-kaki-nya liat Wow Oh ini skinnya aku kayak sama ini make mekantrosaurus guys metikantrosaurus Iya guys ini skinnya sama kayak metriakantosaurus wih janjian mereka saudara lagi guys hehehe tapi beneran sama sih beneran sama nih guys pasti skinnya itu bener Salar delhuasko guys wih dan disini epilnya 978 teman-teman wuh tapi masih tinggi akrokantosaurus ya 2016 tapi ini udah cukup sih guys bikin penjualan tiket kita meningkat guys ya sebentar lagi tiket sale kita meningkat nih 997 Oh my God apa gua bilang guys kontra komplit penjualan tiket meningkat drastis guys Wow Oke apakah ada penyerangan apakah ada penyerangan no enggak kamu salah sasaran syukur deh cepat merubah posisinya guys no no jangan ditembak ada apa nih guys jadi ditembak no 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 jadi kita kasih dulu kita kasih dulu environmental need-nya teman-teman tapi disini kenapa dia jadi pingsan begini no kita kasih pohon-pohon ya teman-teman ini kita kasih di Ores Oke forest sudah cukup open space juga sudah cukup water area kita bikin eh sungai aja di guys kita bikin seperti sungai Oke 17% 20% dan kita kasih dengan ray dan disini dia masih tidur guys no ini harus ada yang bangunin sih no kenapa kalian tranquil padahal dia tidak seharusnya di tranquil guys atau mungkin kita perlu ini dulu deh ngecek dulu kita perlu ngecek karena biasanya dicek dulu kan Apakah perlu pengecekan upas banget dia bangun guys apa perlu kita scan Oke kita scan yes nice nice gigan otosaurus sudah di scan guys datanya sudah diambil wewe kamu mau kemana uh dia lagi mangsa kambing guys kita foto uh biasanya mahal nih uh 71.000 lumayan no dia menghadap ke kita guys no 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 oh no 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 God putar balik tadi Nggak sempat Astaga guys hancur mobilnya tidak tidak kabur-kabur sebelum Bobok bulur guys kita harus cepat keluar No Serangan pertama Oleh gigan otosaurus gokil Dikasih obat tidur lagi guys Akhirnya dia pingsan No hererasaurus mati guys Ini harus kita pindahin dulu Ya kasihan hererasaurusnya mati guys Wah berarti grup yang itu Bakalan mati juga tuh guys Harus kita persiapkan lagi nanti Oke ini kita reveal dulu Banyak fasilitas yang ternyata Kehabisan supply teman-teman Ya kan Ini juga habis supplynya Terus yang dimana lagi Kita harus cek dulu Sampai supply-supplynya habis Oke aman Disini supply gimana Oke aman Terus disini Sejauh ini juga aman supply Oke aman guys supply-supply kita Nah cuma disini shelter kurang nih Shelter kurang Berarti kita perlu nambahin shelter Di sekitar area sini Tapi Taruh dimana nih guys Gak ada space yang cukup untuk naruh Shelter lagi Oh Gue tau Pathnya ini kita Hancurin dulu Kita sesuaiin Kita taruh dulu ininya Oke Oke Sudah ada hard shelter disini teman-teman Sudah aman Nice Kayaknya disini kita gak perlu Capture team deh Dikit-dikit Dikasih tranquil Dikit-dikit Dikasih tranquil guys Kayaknya gak usah deh Dracorexnya juga ada yang mati guys Oke Dua Dracorex juga mati Tercatat dan terdata Sudah tiga ekor nih Yang mati guys Dan sekarang lagi diangkut Oke ini teman-teman Gigantosaurus dengan skin 2022 Sudah ready Langsung aja guys Kita rilis Gigantosaurusnya Wih Ini ada Dia pake skin yang 2022 guys ya Ini pasti lebih serem tuh Liat Wuh Lebih sangar Dan lebih ngeri guys ya Wuh Dan dia akan berhadapan dengan Gigantosaurus yang skin Salar Del Huasco Kalo ini kayak Godzilla sih guys Yang ini kayak Godzilla sih Wow Dan ini lebih serem guys Dan dia muncul di scene Jurassic World Dominion Wuh Eh kalian jangan berantem Iya iya mantep 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 Kalian berteman Kalian berteman Kalian berteman Oke Due to aggressive threat Wuh dia punya aggressive threat geng Mudah-mudahan dia gak Ngebantai ini ya Mudah-mudahan gak Oh no Badai datang No badai datang guys Kita buka semua shelter Oke semuanya masuk ke dalam shelter Badai datang Dan satu lagi disini Agrokantosaurus teman-teman Kita inkubasi Prosesnya itu 5 menit Hampir 6 menit No Ada bangunan yang rusak Kita repair dulu teman-teman Bahaya Oh no 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 Wah ada pagar yang rusak tuh No Ini gue merasa kayak gue jadi bener-bener Petugas yang Harus bertugas Di hujan badai seperti ini guys No no Cepat-cepat kita harus amankan semua fence ya guys ya Disana kelihatannya ada fasilitas yang rusak tuh No 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 Oke No kita mundur dulu Kita pastikan dulu semuanya aman teman-teman Baru kita buka shelternya Oke daerah sini aman Daerah sini aman Tapi disitu ada gallery view yang lagi rusak ya Oh iya ini tower view Kita repair Oke ada Amenity Repair juga Itu apa itu disana ada fasilitas apa itu yang rusak Oh Oh respon fasilitas ini disini rusak Dan ada beberapa fence juga sih yang di kandangnya Metriakantosaurus ini teman-teman yang perlu di Repair Nah badainya Memang bentar guys Tapi Impactnya Dampaknya Dan juga Tindak tingkat Kerusakan yang ditimbulkan itu Lumayan guys Kecil-kecil sih Tapi Kalau semuanya kayak gini Hancur semua ini guys Oke Semuanya sudah di repair Alright Ini ada satu lagi yang mati guys No Sudah mulai bermati ya nih Omoloseval Oh enggak Ini stratomimus Oke Eh Sebentar kita pastikan dulu Ini yang mati siapa Stratomimus guys Oke Oke sudah kita amankan Shelter kita buka kembali Oke Akrokantosaurus terakhir teman-teman Kita Masukkan Dan ini akan menjadi Spesies kedua untuk Akrokantosaurus teman-teman ya Jadi sekarang kita punya Dua ekor Akrokantosaurus Oke Wih Wow yang ini Warnanya kayak apa ini guys Wuh Kombinasi warna Ungu Ini apa sih warna apa ini guys Ini kayaknya warna magenta ini Coba liat Warna ungu Ungu Enggak tapi gak ada merahnya sih Cuman kelihatan kayak warna Ada pink-pinknya gitu guys Wuh keren sih ini Ini apa namanya Gambia River Basin Wuh Keren Wih Keren banget guys Wih 1016 epil Mantep Disini Juga dia punya Trade yang agresif Teman-teman ya Dan dia sekarang Alphanya disini Wih Oke Disini Untuk environmental neednya Masih belum Karena dia masih beradaptasi sih Kamu Ngeliatin tembok Kamu ngeliatin tembok Kenapa Dia lagi beradaptasi guys Mungkin nanti bakalan Setelah penyesuaian Dia bakalan sesuaikan Dengan keinginan Di dalam kandang Oke Mungkin kita perlu Pengecekan dulu Ranger tolong cek Kadan kandang Dan juga Dinosaurus ini Oke Teman-teman Oh iya Dan disini Di area sini Sekalian kita kasih Amenity Karena disini Belum ada Amenity sama sekali Teman-teman So Kita akan kasih Amenity Amenity Disini Oke Satu Kita kasih Bento sushi Wuh Enak banget ini Makan sushi Sambil liatin Dino Air ya teman-teman Oke kita naikin No Mana nih No 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 Gasnya itu Masih bisa naik Nggak Oke Kayaknya ini yang harus Kita ganti deh Yaps Betul Ice cream Parlour Ice cream Parlour Terus Ini kan tempat makan Kita juga kasih Tempat minum Tempat minum Jangan boba guys Kita kasih si smoothies 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 Enak nih Fossil display Infotainment Oke Karaoke Oke Kayaknya ini udah cukup Jadi ada Fossil display Infotainment Karaoke Teman-teman Terus yang disebelah kanan Sini Kayaknya kita juga perlu Kasih Iburan juga nih guys Disini malah belum ada nih Di dekat hotel Nggak ada guys Merchandise deh Merchandise Tapi yang medium Merchandise nya Kita kasih di I need space I need space I need space Gimana kalau jalan yang ini Kita ubah dulu teman-teman Kita ubah Kita hapus Venge nya Nah oke Kita kasih medium Amenity Untuk yang Souvenir Disini Action figure No Kita bakalan jual Topi kali ya Topi belum ada kita nih guys Topi belum pernah kayaknya Kita jualan topi Otobot Kita naikin lagi Extra self Terus Sini ada Gift stand Wow Lumayan nih guys Profit naik sampai 30 ribu Gokil Oke Teman-teman Wow Sudah tercover semua Dan area sini Tinggal area sini Area sini Nanti kan bakalan lanjut Ke area selanjutnya Di area atas sini Cuman masih belum tau nih guys Saya di area sini bakalan bikin Apakah nanti bakalan jadi Area Indominus Rex Dan juga Scorpio Dan juga Dino yang lain Nanti kita lihat saja teman-teman Dan juga kalian jangan lupa tulis di kolom komentar Teman-teman Kira-kira next Dinosaurus apa teman-teman ya Oke Uh ada yang mati lagi Oke Ini udah pada mulai mati nih guys ya Draco Rex Setelah teman-teman sudah pada mati Wow Dan Ya akhirnya kita Sudah memperluas area sini Jadi di tengah-tengah lagun Di kiri kanan ini Ada jenis Carnivore 4A Dan juga 4B Kalau gak salah ya Tadi Nah ini Carnivore 4A ini teman-teman Cuman T-Rex belum ada nih Apakah nanti bakalan Masuk barengan sama Indominus Rex Kita lihat saja nanti guys Oke Akhirnya kita sudah selesaikan lagi Untuk misi di part kali ini teman-teman Kita sudah punya Beberapa Dinosaurus baru Ada Akrokantosaurus Ada juga Giganotosaurus Di sini teman-teman Wih Dan juga tadi kita Masukin juga Homolosephal Yang ada di sebelah sini Ini udah pada mati-mati Semua ini guys ya Ya Jadi Sekarang total Dinosaurus disini Kita ada 39 Ya 39 Individu 11 species Dari 14 target Teman-teman Jadi Masih ada 3 species lagi Kemungkinan Ya gak tau nanti apa Jadi kalian tulis aja di kolom komentar nanti Apakah kita Cicil dulu Atau langsung aja guys Kita masukin Dinosaurus hybrid ini Oke nanti kalian komen aja di kolom komentar guys Oke mungkin untuk part kali ini Sampai disini aja dulu teman-teman Terima kasih karena kalian sudah nontonin Dan buat kalian semua yang sudah nonton Tapi belum subscribe Jangan lupa subscribe Like dan juga share Oke jadi Sampai disini aja dulu Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Gue pamit undur diri dulu Gue Remora Bye bye Tepat semangat προonan Tepat semangat Sampai tu Solaran Moje 2 J fils Bayu rooms Bur Terima kasih telah menonton!